Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini akan kita bahas mengenai Pak Prabowo Subianto Kalau kita melihat teman-teman semenjak Pak Prabowo diangkat menjadi Menteri Pertahanan Oleh Presiden Jokowi suara Pak Prabowo tidak banyak terdengar Yang biasanya memberikan ceramah, memberikan satu pandangan politiknya Semenjak menjadi Menteri Pertahanan suara Pak Prabowo ini nyaris tidak terdengar Nah teman-teman minggu-minggu ini kita juga melihat ternyata Pak Prabowo mulai muncul kembali Bahkan kemarin itu Pak Prabowo diundang oleh Pak Deddy Corpuser Untuk dimintai penjelasan, keterangan dan diskusi lah terkait posisi Pak Prabowo di Kabinet Jokowi Dodo Ma'ruf Amin Jadi kenapa Pak Prabowo selama ini tidak bicara tentang pertahanan negara? Karena menurut Pak Prabowo ini adalah rahasia negara Tidak semuanya ini dibongkar, dibuka di muka publik Ya memang ada beberapa hal yang bisa diungkap di publik Tetapi banyak hal terkait pertahanan negara ini tidak bisa diungkap di masyarakat Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Apa pandangan Pak Prabowo terkait pertahanan negara? Kita akan baca berita teman-teman Ini dari kumparan Prabowo mengatakan investasi 2 miliar dolar Amerika Tapi kita akan punya 28 miliar dolar Amerika Salahnya di mana? Jadi ini terkait investasi di Kementerian Pertahanan teman-teman Karena kemarin-kemarin itu terdengar berita bahwa Pak Prabowo akan membeli alutsista Pesawat tempur dan sebagainya Tetapi banyak kritikan datang dari luar Kenapa harus beli senjata, alutsista dan sebagainya Dan Pak Prabowo tidak banyak menjawab terkait pertanyaan di masyarakat Pertanyaan para pengamat terkait alutsista Nah teman-teman ada bocoran sedikit Pak Prabowo kali ini dalam webinarnya mengatakan terkait investasi di Kementerian Pertahanan Kita baca berita teman-teman Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjelaskan Tujuan pembelian alutsista yang tersusun dalam rencana pertahanan RI Semata-mata bertujuan agar kekayaan kita bernilai lebih Sebagai negara besar, Prabowo menilai Tak ada ruginya Indonesia berinvestasi di bidang pertahanan Hal itu disampaikan Menhan Prabowo Subianto saat menjadi keynote speaker dalam webinar 4 bertajuk Optimalisasi industri pertahanan dalam konteks kepentingan nasional RI di abad 21 Dengan investasi 2 miliar dolar Kita akan punya 28 miliar dolar cash Dimana salahnya kita keluarkan 2 miliar dolar Tiap tahun ujar Prabowo secara virtual Jumat 9 Juli 2021 Jadi menurut Pak Prabowo teman-teman Apa salahnya kalau berinvestasi 2 miliar dolar Amerika Tetapi nanti akan mendapatkan hasil 28 miliar dolar Amerika Salahnya dimana? Ini menjadi satu pertanyaan dari Pak Prabowo Subianto Karena kemarin memang banyak orang yang mempertanyakan Untuk apa belia alutsista? Apakah Indonesia akan perang dan sebagainya? Maka ini akan dijawab oleh Pak Prabowo Subianto Prabowo kemudian menceritakan logika dibalik perhitungannya tersebut Ia sekali waktu ngobrol dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono Dalam kajian Kementerian KP Nilai penghasilan yang bisa didapat dari sektor perikanan Dalam 1 tahun kurang lebih 30 miliar dolar Amerika Ini pandangan berdasarkan diskusi antara Pak Prabowo dan Wahyu Sakti Trenggono Sebenarnya dalam 1 tahun itu dari sektor perikanan itu menghasilkan 30 miliar dolar Amerika Nah kekayaan RI sebesar 30 miliar dolar Amerika inilah yang diharapkan didapat Indonesia Dengan berinvestasi alutsista 2 miliar dolar Amerika Sebab dengan investasi alutsista Tak ada lagi ancaman yang bisa mencuri kekayaan laut Indonesia Senilai 30 miliar dolar Amerika tersebut Jadi saya pikir masuk akal yang disampaikan Pak Prabowo Berinvestasi beli alutsista Untuk menjaga laut kita Agar tidak dicuri oleh Nelayan-nelayan negara lain Maka perlu dijaga teman-teman Karena kemarin memang banyak pencurian Di laut kita Oleh nelayan Dari negara lain Dan ini merupakan Satu kelemahan menurut saya Dari pertahanan Indonesia Kenapa kok ada pencuri yang bisa masuk Di wilayah teritorial Indonesia Lagi-lagi Ini menjadi satu PR Dari Pak Prabowo Agar ini tidak bisa terulang kembali Pencurian ikan di laut Indonesia Dan salah satu solusi memang Ditawarkan Oleh Pak Prabowo Terkait pertahanan kita Itu harus ada investasi Apa salahnya kalau investasi 2 miliar dolar Amerika Tetapi kita mendapatkan 30 miliar dolar Amerika Ini saya pikir masuk akal Yang disampaikan Pak Prabowo Subianto Nah saya bertanya Kalau nilai 30 miliar Ini adalah pundi kita Kekayaan kita Di laut kita Apakah kekayaan 30 dolar Miliar ini Tidak perlu kita jaga Dan apakah kita rela 30 miliar dolar Ini diambil oleh negara-negara asing Yang ini dilakukan Tiap hari Ribuan kapal asing Datang ke laut kita Mengambil ikan kita Ujar Prabowo Subianto Wow Ini semakin terbuka Teman-teman Bahwa menurut Pak Prabowo Ribuan kapal asing Datang ke Indonesia Untuk mengambil ikan Di perairan Indonesia Apa salahnya Kita menjaga Harta kekayaan kita Dari tangan-tangan Jail Orang-orang asing Yang mencuri Ikan di perairan Indonesia Apakah tidak pantas Kita keluarkan Untuk jaga 30 miliar Kita mengeluarkan 1 miliar Satu tahun Untuk akatan Laut yang kuat Satu miliar Satu tahun Untuk akatan udara Yang kuat Karena untuk Menjaga laut Kita harus menjaga Dari udara juga Apakah tidak layak 2 miliar Dolar Satu tahun Untuk menjaga 30 miliar Dolar Ini Lanjut Prabowo Subianto Jadi cukup Beralasan Apa yang disampaikan Pak Prabowo Teman-teman Jadi apa salahnya Kita jaga 30 miliar Dolar Amerika Yang ada di laut Indonesia Dengan mengeluarkan Investasi 2 miliar Dimana 1 miliar Untuk akatan laut 1 miliar Untuk akatan udara Karena menjaga laut Tidak hanya di laut saja Tetapi juga di udara Ini Saya pikir Pandangan yang cukup cerdas Dari Pak Prabowo Subianto Lebih lanjut Prabowo menegaskan Dengan menjaga Kayaan alam tersebut Maka Secara tidak langsung Kita membantu Sektor-sektor lain Sudah-sudah Disitu kita bantu Rakyat kita Pupuk Irigasi Waduk Penggilingan padi Traktor-traktor Bahkan kita bisa Memberi kepada Rakyat kita Ujar Prabowo Hadir juga dalam webinar itu Pengamat pertahanan Andi Wijoyanto Dekan FEB Unpat Profesor Nunu Nur Afiyah Dirut Pindad Abraham Mose Dan Akademisi Serta pejabat Kemhan TNI Lainnya Ini pandangan Pak Prabowo Subianto Cukup bagus teman-teman Mengenai pertahanan negara Karena bagaimana juga teman-teman Negara harus kuat Negara kuat Tentu Pertahanannya Juga harus kuat Nah Investasi pertahanan ini Yang perlu dipikirkan Misalnya Seperti Amerika Serikat Teman-teman Di Amerika itu Untuk pertahanan Itu mendapatkan Jatah 50% Dari anggaran negara Itu di Amerika Sehingga Amerika cukup kuat Pertahanan negaranya Karena anggaran Ini cukup besar Di Singapura Ada 30% Anggaran negara Untuk pertahanan Nah Di kita Ini yang perlu Dipikirkan Memang saat ini Kita sedang menghadapi Pandemi virus Corona Dan ini juga Harus sangat-sangat Dipikirkan Karena ini Menyangkut Terkait Masyarakat Rakyat Indonesia Menyangkut nyawa Dan ini harus Negara hadir Negara melindungi Rakyatnya Agar tidak terjadi Nation file Seperti yang disampaikan oleh IBAS Negara gagal Jangan sampai seperti itu Namun Kalau kita melihat Perkembangannya Teman-teman IBAS ini malah diserang Oleh Mereka-mereka Yang tidak suka Dengan pandangan IBAS Terkait Nation file Negara yang gagal Maksud IBAS Itu adalah Untuk membangkitkan semangat Agar kita semua ini Menjaga Indonesia Menjaga masyarakat Dalam mengatasi Pandemi virus Corona Jadi agar tidak terjadi Nation file Itu maksudnya Nah Kembali kepada Pak Prabowo Subianto Pak Prabowo di sektor pertahanan Menginginkan Pertahanan negara itu harus kuat Sehingga Anggaran juga cukup Untuk mempertahankan negeri ini Dengan memberi Dengan membeli Alutsista Dengan memberi Pesawat tempur Dan sebagainya Semua adalah untuk Melindungi rakyat Bangsa dan negara Kalau pertahanan kuat Maka Indonesia Akan disegani oleh Bangsa lain Jadi jangan menunggu Perang baru Beli senjata Karena ini Menjadi fatal Seperti itu teman-teman Jadi Jauh-jauh hari Kita sudah siapkan Itu pertahanan negara Biar kita kuat Dengan memberikan Porsi Anggaran kepada Kementerian Pertahanan Contoh lah Seperti Amerika Anggaran 50% Singapura 30% Nah Itu teman-teman Pandangan Pak Prabowo Yang cukup luar biasa Jadi Ini menepis Terkait Beberapa orang Yang Mempertanyakan Kenapa Pak Prabowo Itu diam Pak Prabowo Menjawab Bahwa Sebagai Menteri Pertahanan Memang Tidak dalam kapasitas Untuk berkuar-kuar terus Terkait Pertahanan negara Terkait Tupok Pak Prabowo Subianto Sebagai Menteri Pertahanan Jadi Memang Tidak pada tempatnya Kalau Pak Prabowo Ngomong kemana-mana Dan kali inilah Pak Prabowo Mengatakan Pandangan Terkait Pertahanan negara Di acara webinar tersebut Itu teman-teman Yang bisa kita bahas hari ini Dan bagaimana Menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa